Halo assalamualaikum selamat siang ya sekarang udah menjelang siang karena udah jam setengah 12 siang gila bener tengah hari bolong kita baru mulai penjelajahan tapi disini karena dari kemarin malam hujan ya Pak ya ya dari kemarin malam hujan jadi tanahnya basa-basa kemarin itu keren tuh jalannya kecil, indah, penuh dengan pohon-pohonan gak ada polis kudara disini yang ada pohon-pohonan pohon sang, pohon singkong, pohon penguang, terus apa lagi ya ada pohon jerung, ada pohon kelapa, pohon mangka, wah macem-macem deh pokoknya kelimpin ada yang main layangan di atas di atas layangnya di atas layangnya di atas oh ini layangannya bentuknya Garuda Bro hahaha dikira alien di Bandung sekarang lagi musim loh itu itu ada kabar katanya apa ya modelannya ini kayak alfabeta gitu cahaya yang apa ada beberapa benda asing yang berkelip-kelip kayak gitu tapi gak tahu kan belum baca lagi artikel yang selanjutnya apa itu itu lah yang layang paling yang dikaki lampu banyak bang pagi pagi loh ini ini mau ke kebona atau mau kemana pake cacat kulit hahahaha soalnya disini jarang berhujan terus kan daerahnya juga kan panas sekaligian hujan dingin Bro hahaha hari ini lumayan cuaca itu sejuk sejuk ya karena dari kemarin itu hujan dan ada pohon sawo banyak banget buahnya hahahaha tapi itu ah pohon petai itu udah mulai sepulang berarti kan sepulang ya paling sering ini pohon sawo banyak buahnya gitu waw apa ya buah-buahannya aku suka I like sawo Sampai Sampai kejok pasangbul ya jamen tuh benaraan Oh boleh sambal enak loh tuh jadi judulnya hari ini kita ini lah berbentuk kan oh berbentuk itu saatnya weekend jadi Jadi kita itu selalu kalau untuk weekend ini mengisi waktu ruangnya ke kebun ya atau ke sawah, sekarang bagiannya ke kebun. Nah kita akan melihat hasil apa, apa sih kemarin itu di garuk-garuk itu apa, di cangkul ya. Di cangkul untuk mencoba untuk menanam pohon genjek. Pohon pengkoa, tatinya genjek. Untuk saudara-saudara semuanya yang ada di Indonesia terutama dan semuanya lah, dimanapun Anda berada, happy weekend. Selamat menikmati waktu Anda bersama keluarga, kemudian juga semoga semuanya sehat dan bahagia seperti kita. Ini ada pohon daun kelor nih, ini daun kelor semua ini, ya kan benar Pak? Tuh daun kelor semua ini, kalau di kota susah kan, ada daun kelor. Ini, tuh sepanjang jalan ini, pinggir jalan ini semuanya pohon daun kelor. Kita juga lagi naman ya, ini pohon di arah. Ini kita ngelewati pohon-pohon kelapa tuh, bro. Bentar lagi, wah kapasan sama yang bawa rumput lagi. Ya, buat sapi. Eh, buat sapi ya? Sapi, rumput ini ya. Disebutnya apa ya? Rumput gajah ya? Sebut halang-halang. Kita bisa naik gak ini? Takut gak? Ya Allah. Ya Allah. Offroad ini beneran serius. Bismillah. Naik, Pak. Ayo, come on. Tuh, kita naik, bro. Dua, kan juga ada motor tuh. Ini namanya Tanggul ya. Tanggul sungai Citandui. Tuh. Tuh. Lumayan ini jalannya ini. Ah, ah, ah. Be careful. Wah, di bawahnya itu, ini ada kebun. Apa, pohon apa ini? Oh, bengkong ya. Wah, rapi banget ya. Awas lah. Ih, ih, di pikir, bro. Lihat jalannya kayak gini. Gimana gue gak teriak-teriak. Aduh, tuh. Ini jalannya setapak. Ini jalannya setapak. Ada beberapa petani yang lagi panen kacang merah. Ah, kacang merah ya? Oh, iya. 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 Nah, ini gubuk derita kita. Oh, iya. Wap. Beper dulu yang turut, gak susah gue. Tuh, kita udah nyampe di kebun jeruk. Ada Budhe Lastri. Lagi nonton. Halo, Budhe. Apa kabar? Kita lagi jalan-jalan ke kebun. Wah. Ini yang kemarin-kemarin itu kemarin kemarin. Oh, di atas sana ya. Kita lihat-lihat sekitar dulu yuk. Seat. Ini yang kemarin, berapa hari sih, Pak? Empat hari ya? Empat hari kita prepare untuk menanam pohon bengkuang di bawah pohon jeruk. Karena ini pohon jeruknya sudah tidak produktif. Jadi kita akan menjadikan pohon jeruk ini sebagai penyangga ya. Sebagai penyangga untuk pohon bengkuangnya tumbuh. Oh, jelasnya kan pohon bengkuang itu kan merambat nih. Nih, udah mulai tumbuh kan. Nanti kan merambatnya ke sini nih. Ke batang bambu, terus naik ke atas, ke sini, ke pohon jeruk. That's what we do from three days ago. And the whole of the trees of orange will be the same. Jadi ini akan ditanami semua pohon jeruk yang ada di sini, di lahan kebun ini. Semuanya akan ditanami pohon bengkuang atau genje ya. Biji genjenya akan dihasilkan dari bengkuang yang ditanam oleh kita. Dan ini sudah ditanami semua ya. Udah semuanya apa ya? Udah 80 persen. Oh, baru 80 persen. 80 persen dari berapa luas tanah sih? Gue lupa. 8 ribuan ya? 8.200 meter persegi kan? Ya sekitar, sekitar sekituan lah. Nih, tadi kita menuju... Tadi naik ginian, makanya tadi agak jeruk-jeruk juga sih. Jalannya rada-rada ekstrim soalnya, abis hujan, lincin gitu. Ganti casing, Pak. Jaket sih dibuka. Tuh. Kita bisa lihat nih. Ini, ini batang, batang bengkuang yang udah mulai tumbuh keluar kayaknya. Ada bengkuang yang ada di dalam nih, pasti ini. Karena sebelum ditanam di tanah ini, bengkuangnya itu di rumah digiamin dulu berapa hari sampai dia keluar tunasnya sendiri itu, pohon bengkuang. Kok ini ada singkong di sini? Iya, singkong. Oh. Ini jeruknya. Mana? Jeruk. Pohon jeruknya juga memang ada yang masih produktif. Ada juga yang enggak ya. Tapi banyak banget ini yang berbuah ya, Pak. Itu bagus itu. Tuh. Bawahnya kita tanemin. Aku belum pakai glove. Ini bengkuang. Tuh. Bengkuang seperti ini. Nanti. Itu buah bengkuangnya yang kita tanam. Nanti tunas melambat ke pohon. Sebenarnya udah tunas ya. Cuman karena kita potong lagi ujung tunas yang dulu. Jadi nanti biar tumbuh tunas yang baru. Kita spek. Ini pohon pisang yang disisain ya. Karena masih ada buahnya. Jadi tidak kita tebang ya. Ini pisang apa, Pak? Raja hejo. Raja hejo. Kalau si bapak pakai sepatu but. Kemarin baru nyari. Ini tuh abis dibakar ya. Wuih. Semutnya gila ya benar. Banyak banget itu. Ini abis disemprot. Jadi kalau disemprot pasti pada hitam gini ya. Kayak udah dibakar gitu. Lumayan juga sih sebenarnya. Kalau main. Kalau main ke kebun. Resikonya siap-siap tambah hitam, bro. Tapi. Enggak deh. Oh my God. Ini loh. Pohon jeruknya banyak banget buahnya. Asik, bro. Itu. Buahnya lagi banyak. Tapi masih nanggung ya. Masih kecil-kecil gitu. Tapi ada yang kuning-kuning kayak gini. Sebenarnya bagus nggak sih kalau jeruk di pohonnya udah kuning gini? Belum. Itu karena matahari. Oh karena kena matahari. Jadi warnanya ada yang warna kuning kayak gini, bro. Sebenarnya dia belum tua gitu. Batasnya sampai mana sih kebun? Apa? Ini. Di sini. Oh. Oh yang itu bukan. Oh iya iya. Udah dijual ya. Udah dijual ke orang. Udah dijual ke orang yang itu. Oh berarti kita. Kebun yang bagian kita itu yang ada pohon jeruknya ya. Nggak ada pohon jeruknya. Masih belacak-belacak sih. Soalnya kemarin-kemarin baru di... Itu apa? Baru di... Tebangin pohon pisangnya. Pasti ada yang komen. Orang kalau weekend mustinya main kemana ke tempat wisata. Kita malah ke kebun terus perasaan. Eww. Suka-suka gue gitu. Tapi kan yang penting. Kita melakukan sesuatu yang positif. Dan bermanfaat bagi kehidupan. Dalam mengisi waktu luang kita. Salah satunya seperti ini. Apalagi sekarang lagi musim covid-19. Jadi ini jauh lebih aman loh bro. Main ke kebun. Main ke sawah. Main di kampung kayak gini. Jauh lebih aman. Kita nggak was-was. Kalau pergi ke mall. Atau ke restoran. Atau ketemu orang banyak. Itu kan lebih mengkhawatirkan kita terkena virus ya. Kalau di sini. Woh. Easy. I'm free. No virus. Insya Allah. Ada yang mulai kerja. Terus sekarang. Jadi masih. Sampai sebelah sana ya. Sampai ujung ya. Aku pengen daunnya lah pak. Sayang sebenarnya ya. Kalau di kota beli daun pisang. Itu kan lumayan tuh mahal. Ini di sini dibuang-buangnya tuh. Udah. Geletak aja kayak gini. Tapi biasanya suka ada ya pak ya. Yang ngambilin ya. Nanti dijual ke pasar gitu sama beliunya. Kalau lihat gedebong pisang kayak gitu. Ingat waktu muda. Bukan muda. Waktu masih anak kecil. Sok papalidante apa. Di sungai. Hayo. Jadi. Ini adalah salah satu solusi. Kalau anda sedang marah. Pergi aja ke kebun. Tidak usah dugam. Tidak usah mabuk-mabukan. Lampiaskan saja ke pohon pisang. Seperti ini. Seperti itu. Lebih berguna bro. Emang mau abisin semua ini. Sayang banget ya. Padahal disisain sedikit aja maba. Jangan semuanya. Walau. Bener. Tanpa ampun bro. Dibuangin semua pohon pisangnya itu. Lihat. Dan itu masih banyak lagi sebelah sana. Sebenarnya kalau dipikir-pikir saya itu salah kostum. Orang lagi di rumah lagi santai-santai ngobrol. Sambil ngopi. Gak taunya diajakin. Bun. Ayo ke kebun. Sama bapak dibonceng. Katanya gitu. Oke. Fine. Whatever. Untuk kegiatan di rumah. Mungkin sebelum-sebelumnya saya sudah pernah show off ya. Sudah pernah untuk memperlihatkan. Alhamdulillah. Kita punya peliharaan baru. Burung hantu. Anak kecil yang lucu-lucu banget. Anak burung hantu yang masih imut. Kemudian juga iguana. Jumlahnya sudah berkurang. Jadi lima lagi. Dari tujuh menjadi lima. Karena harus berbagi. Kemudian juga ada beberapa jenis burung yang lainnya. Jadi. Alhamdulillah. Sangat menikmati sekali. Karena kita bisa memelihara beberapa peliharaan. Dan tumbuh dengan baik. Dan kita rawat baik-baik. Kemudian juga. Sekarang. Kita main. Mainnya di kebun. Hah. Ayah. Sebenarnya ironis banget ya. Ada yang bilang. Saya tambah putih. Sejak tinggal di lakbok. Ya Pak. Ada yang komentar. Saya lebih putih. Sejak tinggal di lakbok. Katanya. Karena perawatan terus tiap hari. Iya dong. Jadi intinya. Jadi intinya. Dimanapun kita tinggal. Kalau kita happy. Ya berpengaruh juga sama kesehatan dan kondisi tubuh. Kalau kita happy ya. Alhamdulillah. Saya happy. Dan tinggal di lakbok ini. Bersama suami. Kita bahagia. Jadi ya berpengaruh dengan kesehatan juga. Kalau masalah hitam atau putih. Perasaan di Bandung saya lebih putih deh kayaknya. Disini. Suasananya panas. Tapi mungkin karena saya lebih putih dari bapak. Jadi kelihatannya putih. Iya gak? Mari coba. Ini orang tiap ke kebon lihat tuh. Pakaiannya kayak gitu. Gimana gak putih kulitnya. Tapi Pak. Jadi sekarang lebih kelihatan berotot loh. Beneran. Tangannya itu loh. Cuman selain tangan yang ikut berotot. Kaki berotot. Tapi kenapa itu depannya jadi kayak semar. Ini gak kontrol ini makannya. Tapi sekarang itu lagi musim loh. Lagi musim. Pria lebih dipilih cari yang agak buncit. Daripada yang lagi six pack. Kalau yang six pack itu kebanyakannya. Ada yang tanda kutip soalnya. Jadi ceritanya saya jadi mandor sekarang. Ada pohon. Itu pohon petai punya siapa Pak? Pohon petai punya siapa? Wow. We have petai trees. Ada Kang Daniel Hidayat. Halo. Kita lagi liburan Kang Daniel. Kang Daniel apa kabar? Kang Daniel ini salah satunya putra daerah. Yang sangat kreatif ya. Untuk penerus jaman apa. Penerus bangsa jaman sekarang lah insinnya. Udah masuk ke milian Niel ya. Sukses selalu untuk Kang Daniel. Beserta kelompok atau organisasi yang sedang sekarang itu sepertinya lagi agak gimana ya? Lebih-lebih saya perhatikan lebih pesat lagi. Lebih banyak lagi kegiatannya. Dan mudah-mudahan sukses untuk Kang Daniel. Salam untuk bapaknya juga ya. Ini kebetulan dari ini Pak. Dari Bandung. Ada Kang Daniel. Assalamualaikum Kang Daniel. Salam kenal melalui udara. Lagi iseng main ke kebon. Pohon petai punya terlalu ribun. Dikurangi. Nih, kita lihat lagi. Masih banyak bro. Ini udah ditanamin jagung bener ya. Tuh. Tapi ini bukan kebon kita. Kebon orang. Sebelah sini kebon orang. Kalau kebon kita. Ini yang rimbun-rimbun. Yang banyak pohon jeruknya. Dan pohon pisangnya. Tapi pohon pisangnya lagi ditebangin. Ini kalau punya orang yang disini dicabutin ya sama akarnya ya Pak ya. Pohon pisangnya. Ini itu apa? Binatang warna merah. Pakinya banyak. Ih, meribu. Siapa yang mau daun? Sini. Eh, Pak. Ini. Aduh ini. Simut. Simut apa? Siluarnya. Bisa ditangkepkan. Biarinlah. Cuman satu doang ya. Ini jeruknya juga ada tuh. Tuh, pohon petai gede. Tinggi lagi. So, I have to find some place. I want to sit down. Di mana ya? Di mana yang duduk? Di atas daun pisang. Tidak akan ada ular kan? Tidak akan ada ular kan? Sudah ada ular kan? Sudah ada ular. Sudah ada ular. Oh gitu? Aku duduk di atas daun pisang. Lihat dari rentuhan. Ya Allah. Mana ya? Hop. Sebenarnya, banyak sih komentar teman-teman di Manchester gitu. Banyak yang iri. Soalnya, banyak yang pengen punya pengalaman kayak saya sekarang nih. Kayak gini. Main di kebun. Kemudian juga apa? Nah, kerudungnya diginiin aja ya. Biar nggak panas. Main di kebun. Kemudian juga melakukan aktivitas di kebun. Dengan orang tercinta. Untuk mengisi waktu luang. Kemudian juga berbagi ilmu tentang masalah. UMKM, tentang perekonomian, tentang kooperasi, kemudian juga tentang pertanian, perkebunan. Yang sekiranya kita bisa berbagi dengan saudaraku semuanya. Ilmu pengetahuan yang kita bagikan mungkin hanya sekedar info sedikit saja. Tapi, insya Allah sangat membantu. Karena ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Ada Ibu Siti Sofya. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik. Di sana gimana? Ibu Siti Sofya ini di Purwokerto kalau nggak salah. Saya harus pakai gelop ya. Biar nggak panas. Biar nggak. Nggak panas sih, cuma ada sinar matahari. Daripada hitam kulitnya. Ntar ada yang ngomongin lagi. Ntar ada yang ngomongin lagi. Ibu liat sejak tinggal di lakmok tambah hitam. Ini untuk kali yang keberapa kalinya ya. Mungkin sudah sangat sering sekali. Sangat sering sekali saya main ke kebun ini. Dan Alhamdulillah memang sangat menikmati sekali untuk melakukan aktivitas di sini. Saya taruh di mana ya kameranya? Biar jelas gitu. Di sini aja ya. Di bawah pohon. Jadi ingat kayak waktu ini apa? Waktu Waktu motret. Agak jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kelihatan banget gitu di kebunnya. Pak mau minum nggak? Kameranya agak jauh tapi suaranya pasti jelas juga kan? Atau akunya yang mendekat nanti. Nyari dulu daun. Biar bisa duduk di situ. Ini daunnya jauh. Ini aja nih daun-daun yang kecil. Fine. Yes. This one. Oke. Aku bisa duduk di situ jadi lebih dekat. Daunnya basah. Fine. Oke. Nah lebih jelas kan? Ini soalnya bagian tanahnya nggak atas bro. Jadi agak mirip sedikit. Tunggu orangnya. Tak atas lah ya. Oke. Untuk Kita bicara sedikit ya. Tentang pemecahan rekor dunia bersama RHR. Untuk Sekolah Vokasi IPB Bogor. Alhamdulillah sudah diverifikasi. Dan sudah Dalam tahap proses Pembuatan sertifikat Untuk Pemecahan Rekor Dunia RHR. Versi RHR. Bersama Sekolah Vokasi IPB. Dan kita Ucapkan banyak terima kasih Kepada Adik-adik Yang Sangat kreatif Dan Sangat Sangat aktif sekali Dalam Menciptakan Sebuah karya Yang Bisa Masuk ke dalam Kategori Rekor Dunia Bersama Rekord Holders Republik. Dan Insya Allah Dalam waktu dekat Akan Dilaksanakan Untuk Pemecahan Rekor Dunianya Bersama RHR Di Sekolah Vokasi IPB Bogor. Kemudian Juga Untuk IPB Universiti Juga sudah Masuk Dan sudah Diverifikasi Dan kita Tinggal Memproses Untuk Pembuatan sertifikat Juga sama Jadi ada Dua Pemecahan Rekord Dunia Bersama RHR Satu Sekolah Vokasi IPB Bogor Dan yang kedua IPB Universiti Oke Selamat Untuk Kalian semuanya Para Kreator Semoga Untuk Karya Saudaraku ini Bisa Sangat Bermanfaat Dan menjadikan Para Mahasiswa Baru Lebih kreatif Lebih semangat Lagi dalam Belajar Untuk Menempuh Pendidikan Di Universitas Tersebut Selamat Oke Kemudian Kita beralih lagi Ke Masalah Perkebunan Untuk Untuk Di Kebun ini Saya Selalu Bawa Persediaan Salah satunya Tapi Aduh lupa Pak Gak bawa Itu Gak 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 Pake Ada Beberapa Cemilan Yang saya Bawa Jadi Kalau orang Sunda Bilang Saya Mau Ngabibita Ngabibita Tuh kan Untuk Ini Apa Ada Siapa Aja Ada Om Jeki Kemudian Ada Om Tambunan Siapa Lagi Saya Saya Gak Bisa Sebuah Satu Satu Ini Ya Ada Kang Daniel Ada Kang Rijes Ada Udi Lastri Ada Pak Rahmat Gunawan Dan Lain-lain Salam Untuk Semuanya Saja Selamat Hari Minggu Dan Selamat Mengisi Waktu Luang Anda Bersama Keluarga Dan Saya Lagi Panas Panasan Tapi Sebenarnya Mentum Sih Cuman Anggap Aja Enggap Panas Oke Saya Juga Bawa Ini Tempat Kopiku Tuh Ada Namanya Apa Namanya Record Holders Republic Ini Saya Bawa Kopi Dari Rumah Kemudian Juga Ada Apa Lagi Ada Ini Thales Yang Direbus Siapa Yang Mau Sini Bawa Apa Lagi Cuma Bawa Sedikit Sebenarnya Tidak Bawa Banyak Karena Emang Lihatnya Disini Cuma Nangkring Bahkan Bawa Pisang Cuma Tiga Biji Ada Minuman Tapi Saya Tidak Mau Tunjukin Merk Ini Siapa Yang Mau Sini Merapat Saya Ada Di Kebun Bawa Air Putih Bawa Air Teh Bawa Kopi Tiga Macem Sama Bawa Minumnya Apalagi Si Si Bapak Tidak Bisa Milih Minum Apa Oh Ini Bawa Tebs Tis Oke 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 Mau Minum Apa Putih Putih Sini duduknya Kameranya Disana Bismillah 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 Ada Ada Ibu Siti Siti Sop Ya Itu Di Purwokerto Dekat Dengan Apa Ya Apa Sih Yang Oh Iya Yang tempat Tersawat Disana Mau Ini Nggak Saya Orang Purwokerto Turunan Purwokerto Oh Ternyata Bapak Itu Turunan Purwokerto Juga Bro Purwokertanya Mana Saya SMA Mohd. 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 SMA Mohd. 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 Terus Terus Setelah SMA SMA Disitu Setahun Terus Pindah ke Jawa Barat Lagi Jawa Barat Di mana Mohd. 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 Oh jadi dulu Jadi Mohd. 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 Terus Kuliahnya Dimana Setelah Itu Kuliahnya Di Pasundan Bandung Lulus Di ITB 88 Kuliahnya Di Pasundan Bandung Kemudian Di ITB Lulus Tahun 88 Jadi Lulusan ITB Tahun 88 Jurusannya Teknik Kan Teknik Management Industri Kenapa Larinya Jadi Ke UMKM Kerja Sosial Kerja Sosial Halus Ini Tedsnya Mau gak Ada Teds Nanti Kayaknya Banyak Yang Pengen Ikutan Ke Kebun Itu Kalau Disini Untuk Membatas Untuk Membatas Apa Untuk Membatas Tanah Itu Ada Satu Jenis Tanaman Yang Memang Umum Disini Kayak Bunga Tapi Tanpa Bunga Ya Daun Yang Warnanya Agak Kuning Gitu Ya Pak Ya Pohon Katuk Pohon Katuk Juga Bisa Terus Ada Lagi Kalau Yang Disawah Itu Kalau Yang Disawah Terus Tapi Di Kebun Kita Juga Ada Yang Batas Batas Itu Kayak Tanaman Yang Daun Itu Kayak Bunga Yang Daun Itu Warna Warni Kuning Merah Ungu Kayak Gitu Yang Biasa Dimakam Oh Iya Biasanya Itu Banyak Di Area Batas Batas Pemakaman Kayak Ini Rencananya Mau Degimanain Udah Ditebangin Kayak Gini Ya Gini Nanti Ada Bangkuang Mau Dipang Sama Kayak Yang Di Sebelah Sana Ya Satu Kali Satu Kali Bekerja Nih Tuh Ini Kalau Dalam Bahasa Sunda Disebutnya Ambarakah Ambarakah Karena Lihat Tebasan Tebasan Tadi Semuanya Jadi Berhamburan Di Tanah Tapi Ini Kalau Untuk Sebagian Orang Ada Kayak Yang Suka Jual Jualin Daun Ya Ini Pada Seru Datang Kesini Nanti Ngambilin Daun Terus Mereka Jual Di Pasar Kayak Gitu Sebenarnya Masih Bisa Dijadikan Uang Ya Walaupun Hanya Daun Pisang Gitu Ada Nilai Jual Gitu Disini Cuma Kalau Untuk Kita Disini Ini Ditebang Aja Udah Jadi Pupuk Juga Jadi Kalau Daun Pisang Yang Didiamkan Di Tapi Ini Pisang Itu Kalau Misalkan Ditebangin Tetep Aja Tuh Anaknya Pada Tumbuh Tumbuh Lagi Yang Itu Juga Sama Kan Yang Ditebangin Lihat Ada Yang Kecapean Ngos Ngosan Udah Udah Jarang Ke Kebun Udah Jarang Kebun Sekarang Lagi Kayak Gini Si Jo Ada Nge Wa Katanya Si Ola Ada Di Bandung Tetepnya Juga Ada Di Ciamis Jo Oke Mungkin Nanti Kita Lanjut Lagi Untuk Live Nya Mungkin Untuk Sementara Dicukupkan Dulu Nanti Mungkin Kita Akan Sambung Lagi Karena Kita Akan Melakukan Aktifitas Dulu Disini Terima Kasih Perhatiannya Salam Untuk Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh